Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam setara. Saya, Zulkifli Adinor, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Baritukwala. Pemerintah Kabupaten Baritukwala mempunyai kewajiban untuk ikut berperan serta dalam proses percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia. Lebih khusus, di Pebelikbang Kabupaten Baritukwala. Karena reformasi birokrasi menjadi salah satu misi dan indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Baritukwala pada RPJMD tahun 2017-2022. Untuk itu, saya berserta seluruh jajaran dengan berkomitmen untuk melakukan penguatan dan pendapatan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan. Upaya perbaikan reformasi birokrasi di Pebelikbang didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2019-2022. Dari ekspektoran Kabupaten. Ada pun tindak lanjut yang kami lakukan dari hasil evaluasi tahun 2019 pada delapan area perubahan adalah 1. Pada area perubahan, penajemen perubahan, tindak lanjut yang kami lakukan adalah melaksanakan internalisasi reformasi birokrasi kepada semua BNS. 2. Pada area perubahan penataan perundang-undangan, tindak lanjut yang kami lakukan adalah mengesahkan SOP Pembelikbang dengan Peraturan Bupati nomor 188.45.231-KUM-2020. 3. Pada area perubahan penguatan ketata laksanaan, tindak lanjut yang kami lakukan adalah 4. Melaksanakan review SOP dan membuat SOP baru di Bupati Bank sebanyak 21 SOP. 4. Pada area perubahan penataan organisasi, tindak lanjut yang kami lakukan adalah mengaplikasikan sistem perancanaan tim REN aplikasi RFK untuk pelayanan di Bupati Bank. 5. Pada area perubahan penguatan manajemen SDM, tindak lanjut yang kami lakukan adalah penerapan penetapan kinerja individu sampai pada SOP di Bupati Bank. 6. Pada area perubahan penguatan pengawasan, tindak lanjut yang kami lakukan adalah melaksanakan internalisasi tentang vessel blowing system dan public campaign untuk menggalakkan anti-gratifikasi dan menetapkan pembangunan zona integritas di Bupati Bank. 7. Pada area perubahan penguatan akuntabilitas kinerja, tindak lanjut yang kami lakukan adalah pimpinan unit kerja memantau pencapaian kinerja secara berkala. 8. Pada area perubahan penataan pelayanan publik, tindak lanjut yang kami lakukan adalah melakukan perbaikan layanan melalui teknologi informasi atau SIMRED. Kemudian, progres perubahan yang telah kami lakukan adalah perbandingan sebelum dan sesudah perubahan. 1. Melaksanakan sosialisasi reformasi burokrasi kepada semua PNS secara berkala di Pembelit Bank. 2. Melaksanakan peningkatan keagamaan, ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yaitu dengan membaca Alpuran secara rutin setiap hari. 3. Melaksanakan peningkatan kebersihan penataan kantor dan penataan arsip lingkungan kantor Pembelit Bank. 4. Melaksanakan update aplikasi SIMRED yang langsung terintegrasi dengan SIMDA. Dengan progres penyederhanaan birokrasi, kami telah melaksanakan 1. Pengusulan perubahan jabatan struktural menjadi jabatan fungsional. Ada 8 jabatan struktural yang diubah menjadi jabatan fungsional. Sebagai dampak pandemi COVID-19, penyelenggaraan pelayanan pabrik di badan perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan kabupaten bertukala mengalami permasalahan yaitu 1. Pelayanan dilakukan tidak secara maksimal karena pandemi COVID-19. 2. Koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi untuk perencanaan penganggara tidak bisa dilakukan dengan tatap muka. 3. Melaksanakan sosialisasi rapat undangan hadir terbatas. Untuk mengatasi permasalahan tersebut dan dalam rangka tetap memberikan pelayanan yang mudah, murah, cepat, dan transparan kepada masyarakat, maka kami melakukan inovasi. 1. Melaksanakan rapat koordinasi dan sosialisasi dengan pemerintah pusat dan provinsi melalui video conference. 2. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi melalui WhatsApp. 3. Melakukan sosialisasi pada SKPD dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Untuk bukti dukung atas yang kami sampaikan di atas dapat diunduk di tautan atau link Demikian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi Bapak Litbang Kabupaten Baritukwala Satu tahun terakhir Kedepannya kami mengharapkan Pelaksanaan reformasi birokrasi Akan semakin baik dalam upaya Mewujudkan tante kelola pemerintahan yang bersih Akuntabel, efektif, efisien Dan melayani Guna mendukung kemajuan Kabupaten Baritukwala Salam setara Wabila Taufik Walidaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh